Luar biasa, di siang hari ini yang berbahagia ya, di siang berbahagia ini kita akan melakukan V5M sebelum kita melakukan aktivitas. Nah di sini kita akan menjelaskan bagaimana prosedur melakukan V2A di unit trailer, di Scania R580. Nah ini tanggung jawab Bapak seorang kooperator trailer, nanti Bapak akan mengecek seluruh tire yang ada di trailer Bapak. Yang selama ini Bapak nanti akan operasikan, ada 54 tire Bapak. Nah ini tanggung jawab seorang operator trailer yang hari-hari harus Bapak lakukan penyecekan. Jangan sampai salah, jangan sampai lalai. Dari pengenalan V2A, nanti ada pengenalan di bagian dalam unit. Di situ ada instrumen panel, di situ ada atas semen, dan di situ ada nanti aplikasi sistem brick. Di situ ada trailer brick, parking brick, service brick, latator brick, dan exhaust brick. Nah ini teman-teman nanti akan kita aplikasikan di sini. Jadi di sini ada yang mau disampaikan? Mau ditanya ke saya? Cukup? Kalau cukup, kita berdoa. Perhatian seluruhnya siap berat. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan, saya bawa doa dengan Islam Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan lindungilah keluarga kami, dan lindungilah perusahaan kami, dan berikanlah kami kesehatan dan keselamatan kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT Karunia Arbat Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, gaburkanlah doa-doa kami. Amin, amin. Terima kasih banyak-banyak. Di R580, di dalam sini, ya dalam box ini, ada handle controlnya Pak. Handle control manual, pada saat unit ini tidak bisa tipping melalui posisi cabin. Nah, jadi bisa dikontrol di manual di sini. Kita lanjut di sistem bagian belakang, frame over. Kita lihat di bagian belakang dari sistem pit wheel. Nah, pengunci dari pit wheel itu ada dua, lock-nya. Nah, yang Bapak harus pastikan di sini adalah, dari sistem pengunci, pelumasan, bahkan sampai ke retakan pit wheel. Itu yang Bapak harus perhatikan. Di sini juga kita lanjut di bagian sistem, apanya Pak? Brick. Nah, di sini sistem brick, yang sistemnya akan di-over ke bagian belakang, vessel. Ya, ini Bapak bisa lihat dari sistem chamber, dari ketebalan leaning ataupun pad. Brick-nya, ketebalannya, pada saat mengajas, ataupun menyetel dari chamber ataupun sistem brick, ini harus posisinya di-release. Jangan posisi parking brick aktif. Makanya harus pasang pengganjal, rilis di sana. Nah, jadi impokan ke sistem yang mengecek-ngecek itu. Kita lanjut di bagian belakang. Di vessel 1, di R580, kita bisa lihat, di sini ada stand ataupun handle untuk menyanggah pada saat melakukan perbaikan atau pengecekan. Dari sistem mekanik. Di sini landing jack. Landing jack-nya ada dua pilihan, bisa dicepatkan untuk menurunkan dan menaikkan, bisa untuk dilambatkan. Nah, ini ya. Di sini ada box terminal elektrik. Nah, Pak. Nah, ini ya. Maspala. Box terminal, ya. Untuk sistem elektrik di rangkaian bagian belakang, dari vessel 1, dolly, dan sistem vessel 2-nya. Ini bagian kelistrikannya. Oke, kita lanjut di belakang. Lanjut. Kita mulai di bagian vessel 2, di R580, dengan kapasitas di masing-masingnya adalah 150 ton. Nah, di masing-masingnya. Jadi, daya tahan ataupun daya tariknya ini melebih dari 189 ton. Yang Bapak perlu harus perhatikan pada saat kedua adalah di bagian nomor lambung. Nah, nomor lambung ini, Pak. Bapak pastikan dari rotary lamp. Di sini ada untuk counter width ataupun sebagai, ya, dipasang untuk pada saat unit ini mengalami slip ataupun 16. Ini didorong di sini. Dan harusnya, Nah, teman-teman juga harus perhatian. Untuk nomor lambung ini harus selalu sebagai tanggung jawab. Ya, bukan tanggung jawab tambahan, tapi ini tanggung jawab pokok. Yang harus Bapak lakukan. Pembersihannya, lampu-lampunya Bapak siramin. Ya. Kita akan menjelaskan, di P5M tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita aplikasi di P2H, di P580, ya. Trailer P580, di PT Karunia Armada Indonesia, saya tabang. Nah, di sini akan saya menjelaskan, pada saat kita mau melakukan P2H, mengecek di bagian depan, kita harus membuka di bagian hand, ya. Handle dari cap. Tril, di sini, Pak. Ini, Pak. Bapak harus membuka di bagian sini, tarik. Seperti ini. Dan tutup. Kita lihat di bagian sini, pasikan. Nah, kita angkat data. Tahan-tahan. Di komponen, ya, P580, trailer kita, yang ada di PT Karunia Armada Indonesia, di seri R580. Di sini, P2H, sama dengan, 410, Pak. Nah, 460, 380, 360, itu sama. Dengan beda di size, ataupun di dimensinya saja. Nah, di sini ada stabilizer, di sini ada after cooler, ya. Di sini ada radiator. Nah, ini filter dari AC. Filter AC, Pak, yang hari-hari, memang harus Bapak bersihkan. Buka saja ini, ya. Bapak bersihkan seperti ini. Ya, hari-hari, Pak. Jangan dibalik seperti ini, Pak. Harus seperti ini saja. Ya, nyatukan. Masukkan lagi. Kembali. Lihat lock-nya, Pak. Saya akan jelaskan lagi, di bagian sini, jangan diisi dengan air biasa, gunakan water coolant, ataupun air yang bisa dikonsumsi, diminum. Nah, harapannya, jangan sampai ini diisi sembarangan air, karena sembarangan air, PH-nya beda, asamnya beda. Bisa teropos di bagian radiatornya. Dan jangan pernah membuka pada saat kondisi unit overhead atau panas. Akan bahaya. Jadi, ada dua yang harus kita lakukan pada saat unit ini terjadi overhead. Yang pertama, bisa langsung dimatikan apabila hose-nya pecah atau bermasalah di sistemnya. Bisa juga dilakukan dengan edel atau lansam. Kalau kondisi memang diperlukan. Paham ya, Pak? Kita lanjut di bagian sini. Ini ada shock cabin. Dalam cabin, di 580 ada empat. Depan dua, belakang dua. Di sini ada sistem brick dan sistem clad. Boster-nya. Wailless ataupun kabel-kabel dari unit 580. Di sini ada gearbox steering. Nah, gearbox steering ini fungsinya, kerjanya adalah untuk meredam. Meredam getaran yang terjadi pada saat unit ini mengantam lubang atau manuver. Di sini, prosedurnya tidak boleh membelokkan patah di sudut kanan atau kiri. Usahakan dirilis, Pak. Ya, usahakan dirilis 0,05 derajat. 0,05 derajat. Tujuannya untuk merilis masuk lagi ke dalam tangki. Ya, jadi dari motor steering ini dikirim ke sini. Jadi tugasnya ini adalah untuk meredam. Ya, dan mengarahkan sudut kiri dan kanan. Kita lanjut di bagian depan sini, Pak. Di sini ada stand yang harusnya dipasang untuk sistem towing. Ini sudah pecah seperti ini, ya. Nah, ini towing. Ini pemasangan pin. Pada saat unit Bapak bermasalah ditarik. Ini harusnya dipasang di sini. Nah, ini stand ya untuk naik turunnya. Nah, si operator itu bisa membersihkan kaca bagian depan dengan stand di sini. Kita lanjut di bagian sini. Ini tabung sistem preon AC pendingin ruangan. Pengecekan untuk dipstick oleh engine. Nah, ini, Pak, ya. Kita harus lipat seperti ini. Referensinya kita jelaskan. Di sini ada level, ya. Level titik tertinggi dan level titik terendah. Nah, ini jangan salah, ya. Pengecekan. Nah, Bapak nanti ngeceknya di sini. Bapak tidak mau operasi karena akan kurang. Bukan. Karena ada dua titik yang maksimal dengan minimal. Di sini, Pak, ya. Di sini posisi panas, di sini posisi dingin. ingat titik ada empat titik bagian kondisi panas dan titik kondisi dingin. Apabila di titik paling bawah itu jangan pernah dioperasikan. Bisa hanya dievakuasi dipinggirkan unit. Minta langsung ditambah. Tapi pada saat posisi dingin Bapak harus ngeceknya di sini. Tapi kalau posisi panas Bapak ngecek di sini kurang itu berarti memang kurang. Kalau unit habis operasi ngeceknya di titik atas. Ini ya. Ada ini titiknya. Ini posisi dingin ini. Yang ini. Ini ada empat titik. Yang ini posisi panas dua titik. Ini posisi dingin. Satu kali 24 jam unit ini tidak operasi ngeceknya di sini. Bagian bawah. Nah, kita masukkan kembali rata. Arus rata ya. Arus referensinya rata seperti ini. Tidak boleh turun atau naik seperti ini. Apabila dinyatakan kurang apa kita cek tadi saat kita cek pengisiannya di sini Pak. Olinya dan di sini ada tangki ataupun pengisian untuk steering. Olinya steeringnya cairannya di sini. Posisi di sini Pak. Ini ya. Oke Pak. saya akan menjelaskan lagi ini di sistem pelumasan untuk di auto-loopnya di sistem grease-nya. Ini bagian masing-masing host masing-masing panel ini ada tujuannya Pak. Ini untuk bearing, ini untuk bagian pelumasan axle ini semua yang memang harus di grease manual. Nah, sudah dipasang jadwal untuk daily maintenance-nya daily grease-nya. Nah, harus ditutup. akan menjelaskan lagi di bagian sisi depan atas ini ada street rotary ada street dari ID button C200 ini sistem untuk tajuk draft. Di masing-masing unit R580 di PT Karunia Arbada Indonesia ya, ini dilengkapin ada 4 CCTV dua di bagian cabin yang satu mengarah ke depan, satu mengarah ke bagian operator, satu di sepian kanan dan satu di sebelah kiri. sebelah kiri itu sebagai kontrol jangan pernah merubah arah dari CCTV ya Pak saya mohon biar tetap seperti itu apabila memang rusak atau memang miring mau jatuh atau mau apa segera lapor jangan di style-style ya nah saya akan menjelaskan lagi selanjutnya di steering wheel unit di R580 ya agak ke sini aja Pak biar dekat dengan jari saya di sini ada optic cruise namanya ya lever ataupun handle dari optic cruise yang sistemnya sebagai maju dan mundur bahkan netral di sini ada pilihan ada model pilihan nah seperti ini posisinya otomatik satu ya Bapak bisa pakai yang manual ya seperti ini di sini Pak mungkin bagian sini sini kita bisa lihat posisi manual posisi metik otomatik posisi satu posisi dua ya angkat ke atas ya posisi ke bawah itu posisi CH posisi ke bawah lagi posisi CL roller low roller high nah jadi pada saat unit ini mengalami slip atau amblas Bapak gunakanlah dengan speed yang roller high atau roller low seperti ini baru aktifkan dengan sistem inter axle dan inter inter wheel nah seperti ini Bapak lihat nanti di sini saya aktifkan dengan inter axle seperti ini aktif Pak ya dan panelnya warna kuning ini menyala tidak mampu saya akan tambah di inter inter wheel nah seperti ini dua-dua roda ya seperti ini saya sudah lepas dari kubangan atau slip saya bisa netralkan atau matikan terus kembalikanlah ke gigi normal gigi satu ya saya harus pakai manual atau otomatik itu tergantung dari Bapak saya posisikan netral posisi gini jadi setelah nanti maju kita akan lihat mode pilihan pakai off-road power atau pakai manual biasa atau otomatik biasa ya dari sini Pak dari optikrusnya terus untuk mengecek HM ataupun mengecek data dari unit itu bisa seperti ini Pak kita lihat paling bawah di penyetelan paling bawah lagi seperti ini setting kendaraan panah ke kanan ya dari giginya sudah berapa kita lihat lagi dia pakai otomatik pakai satu tadi ya saya kembali lagi pakai data kendaraan data kendaraan ini dilihat di mana untuk di HM 1479.4 ke kanan ke kanan lagi 147.95 sama ya dengan yang di atas pengecekannya di situ Pak jadi memang tidak perlu Bapak cek karena memang sudah tertampil di situ nah sini saya akan menjelaskan pada saat R580 ataupun di system scan unit di steering wheel ini posisi parkir seperti ini vertikal vertikal seperti ini lurus disini pengecekannya Pak untuk mengajas penyetelannya di lock dilepas seperti ini disini ada switch ataupun tombol dari klakson ya klakson elektrik nah klakson angin ataupun udara nah inilah yang kita bahas kemarin switch dari heel holder ya penggunaannya hanya dipakai di saat muatan ditanjakan ini berfungsi untuk mengunci di sistem roda dan transmisinya durasi operasinya cuma 1 menit 1 menit tidak boleh lama-lama dan disini saya mau jelaskan lagi untuk lampu bagian atas ya atas cabin dan lampu bagian belakang belakang cabin lampu loading ya ini lampu kabut Pak lampu kabut yang seperti ini lampu tembak yang di atas kita itu ini ya lampu kerja Pak lampu kerja ini Pak ya lampu kerja ini nah ini lampu kerja ini lampu senja lampu kotak ini lampu kerja kita disini saya akan luruskan lagi biar kelihatan nah seperti ini nah disini ada suite ataupun pemutar dari lampu kerja lampu senja dan posisi off disini saya akan jelaskan lagi di bagian atas ini ada 4 suite yang jadi perhatian kita dan harus tahu ya ini adalah untuk sistem PTO ini untuk sistem cross control cross control yang kemarin ini untuk white ataupun untuk smoke atau pemanas awal tidak boleh dipakai ini jadi disini ada suite dari exhaust brick nah ini ya disini tidak ada yang retarder brick karena di unit ini belum dilengkapi retarder brick disini ada suite ataupun caklar dari lampu azad lampu emergensi disini bapak bisa lihat penggantiannya ya untuk optic cruise posisinya ada posisi netral posisi maju ini ya posisi maju posisi kita putar aja nanti pilihannya disini bapak bisa lihat seperti ini kita terangkan dulu lampunya monitornya menerangkannya pakai ini Pak ya nah kita posisikan posisi automatic power ya automatic power saya mau pakai automatic off-road ya saya mau pakai automatic off-road saya mau pakai automatic biasa nah disini ada Pak jadi pada saat kondisi plate jalan rata saya harus pakai automatic biasa atau manual biasa saya mau pakai yang automatic power saya tanjakan bermuatan jadi logika aja kalau tanjakan kita pakai yang otomatik biasa juga teriak nanti engine jadi usahakan kalau sudah lewat dari tanjakan pakai yang otomatik biasa aja ya seperti ini atau pakai manual biasa aja seperti ini jadi kalau Bapak mau pakai automatic ataupun manual power ataupun manual off-road disesuaikan sama medan ya posisi yang di atas itu yang kita pakai sekarang manual biasa kalau saya mau pakai otomatik langsung di otomatik biasa nah otomatik biasa seperti ini Bapak tinggal pilih ya pilihannya tinggal scrollnya diputar nah seputar seperti ini ya ini 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 yang biasa ini yang power ya cukup kita netralkan kembali netral di otomatik power karena kita tadi pakai yang power kita pakai yang otomatik biasa atau manual biasa berarti nanti parkirnya atau terparkir di netral biasa bisa aja langsung asal disesuaikan sama yang awal ship mau pakai yang mana tapi akan lebih baik lagi Bapak harus dinetralkan biasa jangan nanti parkir di netral power atau netral off-road itu ya kita hindarin kita lanjut lagi dari sini ada yang mau ditanya disini ada sistem resume dari cross control suite kita aktifkan seperti ini ini sudah aktif kita akan tambah gas dengan resume selamat itu ya seperti itulah ya ketahapkan lainnya lainnya pergelatan di pengoperasian R580 di PT Karunia Armada Indonesia set tabang ya nah kita pastikan dulu seat ataupun tempat duduk kita kenyamanannya seperti apa kalau memang kurang angkat aja dengan tumit pak ya nah angkat tumit geser ke depan dan belakang posisi pas pastikan steering wheel jangan terlalu dekat dengan posisi kaki kita atau paha kita stel stel pas lock kunci seperti ini sebelum melakukan pergerakan pastikan disini sudah terpasong setipel berkunci baik lihat sepion kanan dan sepion kiri sebelum melakukan pergerakan klakson dua kali ya posisi klakson angin lepas parking nyalakan semua lampu radio sudah terpasang rotary dihidupkan lakukan pergerakan pelan-pelan ya pelan-pelan kita lakukan lihat pastikan pak kita mau pakai yang manual atau pakai otomatik nah kita pakai yang otomatik nah ya kita memajukan otomatik seperti ini speed 1 posisi tangan ataupun input jari harus di luar seperti ini ya jam 9 jam 3 kita menggerakan kita mau ke arah ini matematik sampai jumpa semangat pagi dulu luar biasa di siang hari ini kita akan mengecek di bagian instrumen panel di R580 ya di trailer nah double trailer di PT Garunia Armada Indonesia setabang nah sebelum saya mau menjelaskan kedepannya saya akan menjelaskan di sistem C200 di unit R580 itu dipasang perangkat C200 nah ini edit button di masing-masing operator itu dikasih tanggung jawab Pak untuk menjaga edit button ini nah tujuannya edit button ini sebagai kontrol si unit dan performance dari apa Pak operator nah ini dipasang seperti ini Pak jangan pernah apa lupa Bapak pasang ini tujuannya untuk mengontrol ya unit ini beroperasi dengan baik atau tidak nah setelah itu pada saat sudah operasif atau masuk di area workshop perbaikan ini harus dilepas diambil ya harus dilepas disimpan baik-baik nah saya akan menjelaskan lagi selanjutnya untuk di sisi bagian dashboard ya sebelah kiri ini ada untuk ruang pendingin AC dari untuk freonnya untuk blower untuk yang mengarahkan kemana Bapak mau arahkan itu disini freonnya ya untuk AC nya ruang dalam ini untuk patik alarm ya patik alarm ya ini ini untuk lampu cabin ya dan depas ini tip radio komunikasi gunakan seperlunya ya radio pasikan dan pada saat posisi parkir parking brake harus terpasang ini parking brake dan ini trailer trailer brake di sini suite rotari di sini on the system tacho graf dan bezel dua di R580 ya sekaliannya fotonya nah ini posisi ya sini posisi buka dan posisi menutup untuk pesel satu pesel dua juga sama posisi buka dengan positif menutup tuh di sini ada konektor yang memang dipasang di sini untuk mengambil data Pak mengambil data pada saat di download oleh tim duty nah ini ya ada masalah di unit itu diambil data di sini nah dengan ya cepatan di bawah 10 kita gunakan yang terpisah baru hadirkan posisi netral kita tes ya lakukan tipping seperti ini posisi sudah netral switch dari PTO kita aktifkan buka lognya tekan seperti ini aktif kita buka di vessel satu kita lihat di sepion nah kita lanjut di pengecekan ya leper dari jam vessel ataupun dam body masih terbuka nah udah kita kembalikan terima kasih kita mulai di pengecekan kabin ya pengecekan kabin di R580 masih ya itu penggunaan oli itu saat kita mengalami kegagalan di sistem brake kita bisa lakukan dengan sistem emergency brake yang kita pakai di sistem parking brake ya seperti ini ya kita bisa pakai 60% dengan kecepatan di atas normal atau normal di atas 40 baru kita gunakan tapi kalau dibawah kecepatan kita bisa masih gunakan sistem berik yang lain juga gagalannya kita pastikan saat mengurangi kecepatan harus dilakukan adalah dengan trailer nah ini trailer brake ya Pak harus mengurangi terima kasih terima kasih selamat menikmati